Roro Mendut merupakan sebuah cerita rakyat klasik dari Jawa khususnya daerah pesisir utara Pati dikisahkan pada masa Kesultanan Mataram dibawah pemerintahan Sultan Agung hidup seorang gadis bernama Roro Mendut dimana kecantikannya membuat banyaklah lagi jatuh hati termasuk Adipati yaitu Adipati Paragola yang begitu tergila-gila dengan Roro Mendut dan amat bernapsuk menjadikannya selir namun Roro Mendut selalu menolak karena ia telah memiliki seorang kekasih seorang pemuda biasa bernama Prono Citro karena merasa kesal ajakannya selalu ditolak sah Adipati berencana untuk menculik Roro Mendut kemudian ia menyuruh beberapa orang bawahannya untuk melakukan rencana tersebut setelah berhasil menculik Roro Mendut kemudian ia dibawa kekediaman Adipati dan dipingin untuk selanjutnya dijadikan selir belum sempat terlaksana Kadipaten Pati diserang Mataram karena sang Adipati dianggap memberontak karena tidak membayar upeti hingga beberapa lama pasukan Mataram kala itu dipimpin oleh Tumenggung Wiraguna kemudian terjadilah pertempuran yang tentu saja dimenangkan pasukan Mataram Adipati Paragola tewas dalam peperangan seluruh kekayaan dan harta bendanya dibawa sebagai rampasan perang begitu juga dengan Roro Mendut yang ikut diboyong kekediaman Tumenggung Wiraguna laki-laki melihat kecantikannya Tumenggung Wiraguna hendak menjadikannya selir terang saja ajakan itu ditolak oleh Roro Mendut Sang Tumenggung menjadi murga ia lalu meminta agar Roro Mendut yang membayar pajak pati yang selama ini tidak dibayarkan jika menolak maka pati akan diluluh lantahkan meski Roro Mendut terkolong orang kaya karena anak seorang saudagar tapi kekayaannya belum cukup untuk membayar pajak yang diminta kemudian ia mencari cara agar dapat melunasi pajak ia kemudian perjualan rokok kretek yang dilinting dimana setiap batang rokok yang dilinting ia rekatkan dengan cara dijilat agar menempel terang saja karena banyak lelaki yang tergila-gila kepadanya rokok itu pun laku keras mereka rela membayar mahal untuk sebatang rokok agar bisa menghisap rokok bekas jilatan Roro Mendut hingga Roro Mendut bertemu dengan kekasihnya saat perjualan rokok mereka berencana melarikan diri tapi sayang rencana mereka diketahui Roro Mendut ditangkap dan dibawa ke kediaman Tumenggung Wiraguna sementara kekasihnya dibunuh mendengar kekasihnya telah terbunuh Roro Mendut memutuskan bunuh diri di dekat makam sang kekasih Tumenggung Wiraguna yang menyesali perbuatannya menguburkan Roro Mendut di sebelah makam kekasihnya selamat menikmati selamat menikmati